dengan hasil daripada dicoba implementasi CRIS ini yang kalau dari paparan yang sudah disampaikan tidak terdampak signifikan pada BOR dan juga akses layanan bahkan tidak juga berdampak pada penurunan kepuasan masyarakat dan pendapatan rumah sakit ya kami juga ingin lebih detil lagi seperti apa ini pengukurannya lalu juga kalau kita lihat pembagian rumah sakit yang dilakukan uji coba ini apakah ini juga sudah mewakili semua kluster rumah sakit dengan tentunya daya dukung finansial yang dan juga infrastruktur yang merata artinya ada yang mungkin entah rendah dan tinggi atau memang hanya sebatas ya kelas-kelasnya saja nih dilihat dari kelas A, B, C gitu ya yang dipilih yang mendekati ya kriteria sempurna dari 12 kriteria yang sudah ditetapkan saya kira ini menjadi penting untuk bisa kita koreksi sekaligus juga evaluasi ya bersama lah bagaimana proses reformasi pelayanan kesehatan melalui CRIS ini ya karena pengetahuan saya ada 63% rumah sakit di Republik ini di Indonesia ini itu miliknya swasta jadi saya nggak paham bagaimana skema pembiayaan mereka nantinya apakah dari sumber lain ataukah mungkin ya pasti yang berbeda-beda ya kemampuan-kemampuannya ya di dalam memenuhi syarat-syarat dari implementasi CRIS ini lalu yang selanjutnya tadi kami membaca detail permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan dalam penyelenggaraan program kesehatan yang secara umum sudah dijelaskan oleh Pak Lamen bahwasannya telah ada kenaikan tarif dan juga ini yang seharusnya gitu ya diikuti juga meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN khusus tentang kapitasi di daerah terpencil dan yang sangat terpencil yang tadi bahwasannya ada penetapan tarif khusus gitu ya di Permenkes nomor 3 2003 itu bahwa penentuan daripada tarif khusus ini mengacu pada ketersediaan dokter dan juga tenaga kesehatannya 10 ribu ya itu 10 ribu lah sebesar 10 ribu kalau ada dokter 8 ribu kalau hanya ada bidan ataupun juga hanya perawat kita beberapa waktu yang lalu itu ya membahas detail tentang ketersediaan tenaga medis ini gitu kan dan juga tenaga kesehatan kita dan jika pengaturan kapitasi yang khusus ini ya apakah ini ya gak tau ya bagian dari pada insentif begitu ya dan juga ya mungkin kebijakan afirmasi agar para tenaga kesehatan ataupun juga tenaga medis kita itu mau ke daerah terpencil gitu saya gak tau mungkin seperti apa seharusnya ya kapitasi khusus ini lebih ya lebih tinggi gitu dari ya praktek dokter umum yang kapitasinya 8 ribuan sekian sampai dengan 15 ribu gitu jadi ini yang ingin kami lebih ingin tahu lalu terkait dengan alur layanan medis ya alur layanan medis saya ingin mengingatkan saja mungkin tadi di paparan BPJS kesehatan ya ada pengaturan teknis di dalam alur layanan ya tadi juga banyak juga disinggung mungkin ada antrian gitu ya dan lain sebagainya memang banyak keluhan ya tadi dicontohkan ada misalnya penderita ginjal yang ya cenderung diabaikan terkait dengan kemudahan akses gitu ya bahwasannya mereka setiap tindakan tindakan hemodialisa itu paling tidak membutuhkan minimal apa 6 jam ya dari persiapan sampai dengan setelah hemodialisa gitu ya sehingga alur layanan ini berpotensi lah saya kira pasien yang pada akhirnya dikorbankan ya karena ada pengembalian klaim untuk dialisis yang berlangsung lama tadi yang 6 jam tersebut gitu itu saya kira pimpinan yang ingin saya berdoa terima kasih ya terima kasih ada lagi pendalaman dari Bapak dan Ibu yang had terima kasih terima kasih